Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo meninjau langsung lokasi pembangunan Mabes TNI AU yang akan dibangun di Bokota Negara Nusantara. TNI Angkatan Udara juga akan melakukan pemetaan terkait rencana pembangunan bandara untuk keperluan militer dan kepresidenan yang berbentuk aerodong, di mana nantinya di kawasan IKN juga ada pangkalan TNI Angkatan Udara. Saya sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Udara menunjukkan rencana lokasi Mabes TNI Angkatan Udara di IKN. Saya ingin melihat situasinya, tapi itu termasukkan rencana pembangunan lanut di sana. Di sana akan dibangun satu aerodrome, kita katakan aerodrome, nanti yang dibawah TNI Angkatan Udara. Berarti akan ada bandara di sana, Jenderal? Bandara tetapi militer. Hanya bisa digunakan oleh sipil dan khusus presiden juga. Berarti penggunaannya militer dan presiden? Iya, nanti kelihatannya kalau yang sipil itu kewenangan dari IKN. Tapi saya setelah kekal-setelah angkatan Udara akan menjauh yang untuk pangkalan Udara. Di situ untuk kegiatan presiden dan beberapa satuan Udara. Selain Mabes kedepannya, dipastikan kawasan IKN akan ada kota seperti lanut, seperti komando sektor pertahanan Udara nasional. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.